Pak Prabowo, Pak Sandi, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau berhadapan dengan ekonomi mikro ini hanya jual dan beli, hanya membangun industri kemudian menjual produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri, kawasan parisata. Gak mungkin langsung membalikkan tangan, kemudian bisa membangun, kemudian langsung bisa mengeksplot. Perlu tahapan-tahapan besar, pertama adalah pembangunan infrastruktur, kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural, dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi.